Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat hati pingin dapat perhatian Aurel Hermansyah justru dimarahi Atta Halilintar saat curhat sakit Atta Halilintar memarahi Aurel Hermansyah kekasihnya Lantaran sakit tidak mendengar nasihatnya untuk jaga kesehatan Apalagi saat ini, dua orang yang sedang kasmaran itu tidak bisa bertemu lantaran sosial distancing Sehingga keduanya hanya bisa melepas rindu melalui sembuhan telpon Saat berkomunikasi melalui video call, Atta memberikan nasihat pada Aurel yang sedang sakit Hal itu terekam dalam vlog di kanal Youtube Atta Halilintar yang diunggah Sabtu 4 April 2020 Dalam video tersebut, Atta terlihat mengisi waktu dengan melakukan camping di depan rumahnya Ditemani saudaranya, Tarik Halilintar Atta juga sembari membuka makanan, kiriman asali dan aurel berupa lupis Tampak Atta juga mencampurkan gula merah cair dan parutan kelapa pada makanan tradisional tersebut Tarik tiba-tiba berujar kalau buka aurel dari layar HP tanpa abu-abu Kata Gilang, buka kakak aurel jadi abu-abu Kata Tarik Halilintar, aku lagi sakit Jawab Aurel Hermansyah Sebagai kekasih, Atta sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut Bahkan Atta juga sudah mengirimkan obat kepada kakak kandung asli Hermansyah itu Hal itu merupakan bentuk perhatiannya kepada sang kekasih Atta yang asik makan lupis berujar Aurel sakit karena susah diingatkan Pasalnya Atta sudah sempat mengingatkan agar tidak berenang saat badannya dirasa kurang sehat Meski sakit, aurel mengaku berat badannya tetap naik Hal itu diketahui saat Tarik menanyakan berat badan kekasihnya saudaranya tersebut Hal itu diketahui saat Tarik menanyakan berat badan kekasih saudaranya tersebut Wajar karena selama keluarga Hermansyah menghargai tindak diri Aurel hanya berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang padat Berbeda dengan kekasihnya, Atta Halilintar justru mengaku berat badannya turun Atta mengatakan bahwa selama berdiam di rumah berat badannya turun sampai 3 kg Aurel Hermansyah belak-belakar membahas awal kedekatannya dengan Atta Halilintar Terutama soal siapa yang lebih dulu melakukan pendekatan hingga hubungan mereka Kini tampak begitu langkat Seperti diketahui hubungan keduanya dikosipkan serius dan sering disebut hampir menuju jejak pernikahan Mulanya Tarik menanyakan bagaimana pertama kali keduanya bisa saling mendekatkan Dan akhirnya Aurel luluh kepada seorang Atta Halilintar Aku pengen tahu bagaimana pertama kali kasih lampu hijau biar dia bisa deketin dan akhirnya kakak luluh Kata Tarik Halilintar Merespon pertanyaan Tarik, Aurel langsung meregaskan bahwa yang pertama kali mendekatkan diri adalah dia Hal itu tentu tidak sama dengan apa yang terjadi pada umumnya di mana laki-laki lebih dulu mendekatkan diri Tarik juga mengakui bahwa kebanyakan memang begitu adanya Bahkan cewek biasanya cenderung gengsi untuk lebih berani mendekatkan diri Aurel mengatakan bahwa hal itu bukan lagi banyak Namun hampir semua cewek pasti berpikiran debikian Mendengar penuturan Aurel, Tarik semakin penasaran dan menanyakan kenapa Atta tidak agresif kepadanya Padahal sebenarnya keduanya memang diketahui telah dekat Itulah berita yang datang dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar